Rancangan Undang-Undang Pertembakawan yang diinisiasi DPR RI mengakomodir kesejahteraan para petani tembakau dan juga industri tembakau lokal sudah disikapi oleh pemerintah. Rancangan Undang-Undang Pertembakawan sampai saat ini masih mendapatkan tanggapan pro dan kontra, baik dari petani tembakau, pelaku industri rokok, hingga dunia kesehatan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio, mengatakan, usulan pemerintah dalam rencana pembatalan rancangan Undang-Undang tersebut akan segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Selanjutnya akan didiskusikan kembali soal mekanisme pembatalan rancangan Undang-Undang yang berlaku. Kalau tadi pemerintah itu minta kepada DPR agar DPR menarik, mekanismenya tidak ada di situ. Karena DPR menarik itu harus ada sebuah argumentasi yang kuat apa dasar alasan. Itu harus dikembalikan kepada pengusul. Pengusul harus yang menyampaikan penarikan ada penyempurnaan. Itu pun bisa dilakukan kalau paripona menyetujui. Ditambahkan Firman Subagio, selain mekanisme pembatalan rancangan Undang-Undang Pertembakawan, lobi juga dilakukan agar pemerintah mengeluarkan aturan alternatif yang substansinya berdasarkan rancangan Undang-Undang Pertembakawan. Selain itu, Firman juga menyoroti peran industri rokok bagi negara. Menurutnya pendapatan yang diperoleh negara melalui rokok tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh para petani. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memang betul bahwa yang kita usulkan hari ini adalah Undang-Undang yang berbiak kepada kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlunya ada Undang-Undang yang sifatnya leg spesialis ini mengatur tentang hulu hilirnya Pertembakawan nasional kita. Panji dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan.